Selamat malam Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akhirnya menahan mantan deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya. Budi ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek FPJP kepada Bank Senturi dan penetapan Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, mantan deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya keluar dari gedung KPK usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek FPJP kepada Bank Senturi dan penetapan Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. Namun kali ini Budi keluar dengan menggunakan rompi tahanan. Budi ditahan KPK selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Kepada wartawan Budi mengakui, menghormati keputusan yang menahan dirinya. Bahkan Budi berharap penahanan dirinya dapat menuntaskan kasus mega skandal ini. Namun Budi enggan menjawab siapa saja pejabat yang terlibat dalam kasus tersebut. Ini yang dikasakan oleh Pak Lohud. Saya sesuai dengan perintah penahanan 20 hari. Saya percaya ini bagian dari kewenangan dan pertimbangan KPK. Kemudian siapa lagi Pak yang bertanggung jawab Pak harusnya Pak? Pihak SSA, Pak. Dewan Bukudun kan bukan cuman Bapak. Pak Budi, Dewan Bukudun kan bukan cuman Bapak. Nanti kita lihat prosesnya. Kita percaya saja kepada proses. Tapi ada, ada, ada. Kemungkinan Dewan Bukudun lain, Bapak sama Bu Siti yang menyebabkan. Pak, saya ingin Dewan Bukudunnya gimana Pak? Ada pihak lain, Pak. KPK menahan Budi setelah dia ditetapkan sebagai tersangka hampir satu tahun Budi ditetapkan KPK sebagai tersangka atas dugaan bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait pemberian FPJP dan penetapan Senturi sebagai bank gagal perjambang sistemik Akhir Desember 2012, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan kepada tim pengawas bank Senturi di DPR bahwa Budi dan mantan deputi Gubernur PI Siti Fajriah merupakan pihak yang bertanggung jawab atas kerugian negara yang timbul terkait Senturi Dari Jakarta, Ade Tata Permana melaporkan Pemirsa demikian berita dan bincang terkini Selamat malam Indonesia Terima kasih telah menonton!